Kementerian Pertahanan atau Kemhan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Baw Seluruh Republik Indonesia atas dugaan pelanggaran netralitas pada selasa 23 Januari 2024. Koalisi Pemilu Bersih 2024 melaporkan Kemhan buntut cuitan di akun kementerian tersebut yang diduga mendukung pasangan calon dua Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Gina Sabrina dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI yang menjadi bagian dari koalisi ini mengatakan cuitan tersebut mengarah pada unjuk citra Prabowo Gibran. Ditemui usai melaporkan ke Baw Seluruh Republik Indonesia, mereka menilai sangat mustahil seorang admin media sosial melakukan cuitan terkait dengan hashtag Tagar Prabowo Gibran 2024 tanpa ada perintah. Terlebih, di dalam struktur Kementerian Pertahanan masih banyak diisi oleh TNI yang juga aktif di pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang kini maju di kontestasi Pilpres 2024. Oleh sebab itu, Koalisi Pemilu Bersih mendorong adanya evaluasi menyeluruh di dalam Kementerian Pertahanan untuk cuitan viral ini. Apakah benar nantinya ditemukan penggunaan fasilitas negara atau ada unsur komando dalam Kemhan yang menguntungkan salah satu paslon tertentu? Cuitan itu sebelumnya viral di media sosial saat Kemhan Republik Indonesia mengunggah foto rumah dinas yang hampir jadi dan bercat biru pada Minggu 21 Januari 2024 pada pukul 10 lewat 25 waktu Indonesia bagian Barat. Cuitan ini tepat diunggah di hari yang sama debat Jawa Pres diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia. Kemudian dalam unggahan tersebut tertulis tagar, tagar Prabowo Gibran 2024, tagar Prabowo Subianto, tagar Menhan Prabowo, tagar Kasau, tagar Kemhan, tagar Kemhan RI, tagar TNIAU. Namun, cuitan di X tersebut telah dihapus meski foto tangkapan layarnya masih beredar luas. Admin Kemhan pun sudah melayangkan permohonan maaf atas kelalaiannya itu. Mereka telah meralat hashtag tersebut beberapa menit setelah cuitan itu tayang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!